Kita masuk ke dalam musim Lent, katakan sama-sama Lent, L-E-N-T, ini musim 40 hari persiapan paskah. Kenapa 40 hari? Sebab Yesus pun masuk di padang gurun untuk persiapan pelayanan dia 40 hari. Dia dibawa roh kudus, setelah dipenuhi roh kudus, masuk ke padang gurun. Padang gurun bukan tempat siksaan, padang gurun bukan tempat penderitaan, padang gurun adalah tempat Tuhan mau ketemu kamu. Dan tanpa Tuhan ketemu kamu, gak ada satupun orang datang ke ibadah bisa diubah Tuhan. Yang bisa merubah kita hanya Tuhan, yang tahu apa yang perlu dirubah hanya Tuhan. Dan apa yang bisa merubah orang, pasangan hidupmu, orang-orang yang ada di sekitar kalian yang bikin anda kesel, kepahitan. Semua mereka hanya bisa berhenti dari pahit kalau Tuhan yang ubah. Dan tidak ada manusia, tidak ada pasangan hidup bisa merubah pasangannya. Itu bukti terbukti nyata, makanya ada perceraian karena tidak ada orang bisa merubah orang. Gak ada orang tua yang bisa merubah anak, gak ada anak yang bisa merubah orang tua, gak ada pendeta yang bisa merubah jemaatnya. Hanya Tuhan yang bisa merubah jemaatnya. Renungan daripada Daud di Masmur 141 atau 114 dan di Masmur 27 satu hal. Daud gak pernah minta 10 shopping list sembuhkan, sediakan uang, sediakan ini gak ada. Daud kalau minta cuma satu, Rasul Paulus cuma minta satu hal, Maria punya satu hal yang perlu. Dan orang-orang yang sukses di dalam Kristus, pengikut Kristus yang sukses, hanya doa untuk satu hal. Coba buka sebentar gak Masmur 27 ayat 4. So shalom semua jemaat Fafa yang ada di BSD dan semua yang ada di BSD pagi hari ini. Dan juga keluarga kami di Bali, shalom semuanya yang bisa bergabung pagi hari ini. Siapkan hati Anda, saya mau kasih kunci, pada waktu saya ada di leadership Bible school di Singapur. Di ibadah pagi, chapel jam 8 pagi, karena ini kelas leadership, tidak ada satu dari muridnya bisa terlambat. Sejam 8, sejam 8 kurang sudah ada duduk. Dan begitu jam 8 muncul dekan daripada sekolah kitabnya dan dia bagikan. Kata one thing, just one thing. So di Masmur 27 ayat 4, katakan sama-sama doa 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Berapa hal? Jadi kalau gitu doa gak repot dong. Gak ada doa bikin orang stress, karena satu hal yang diminta semua masalah berberes. So kalau Anda ikut pendoa yang tidak ada di Alkitab, Anda akan stress. Karena daftar list shoppingnya aja juga bisa kelupaan kalau udah berbulan-bulan bertahun-tahun gak dijawab. Seperti Abraham tunggu 25 tahun untuk anak perjanjiannya, untuk bikin dia jadi bapak segala bangsa. Untuk bikin dia bapak iman. 25 tahun jadi bapak deh nunggunya. Rasul Paulus berkata satu hal yang kulakukan. Di Filipi 3, aku lupakan hal yang di belakangku dan aku mengarahkan diriku kepada panggilan suruh gawi dan aku berlari-lari. Gak ada orang lari tanpa fokus. So dengan kata lain, Daud berkata tanpa fokus hidupmu tidak akan berubah. Satu hal means fokus. Dan tidak ada orang hidup tanpa fokus kalau mau sukses jadi pengikut Kristus. Anda duduk disini mesti jadi pengikut Kristus. Kalau enggak, enggak cocok ada di ibadah. Ngapain dengar khutbah celoteh pendeta kalau kamu tidak menjadi pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus mengajarkan pada kita, akhirnya saudara-saudara. Saya suka ada kata finally brethren. Akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan. Pikirkan itu. Apakah Paulus mengajarkan kita untuk meditasi kepada satu hal ini? Yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, sedap didengar, patut dipuji, yang layak. Cuma satu, namanya Yesus. So, Daud di Masbur 27, kalau beli baca dari ayat satu, kalau baca kita mesti per konteks, jangan satu ayat dipilih-pilih. You know, kalian berkata, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Dan anda pikir mau menikmati. Jadi aku mesti ke gereja, ke ibadah hari minggu, mau nikmati Tuhan. Enggak. Satu hal yang ku rindu. Anda mesti tahu konteksnya Mas Mur itu. Dia lagi diserang. Dia lagi mengalami aniaya. Bukan lagi ibadah hari minggu pakai band, pakai lampu terkenal, pakai asap semuanya. Pakai LED, enggak ada LED di jamannya Daud. Adanya siksaan dari raja yang sakit emosi, yang tidak emosi, yang penuh amarah, iri, benci, kepingin Daud musnah dari muka bumi. Daud cuma minta, bukan perlindungan Tuhan loh. Satu hal, aku rindu bisa diam di rumahmu. Karena kalau dia ada di rumah Tuhan, dia dalam perlindungan Allah. Makanya di Mas Mur 18 dia bisa ngomong setelah dia selamat dari Saul. Kau benteng kubuku, kau kubu pertahanganku, kau perisaku, Allahku, aku cinta padamu. Itu setelah dia selamat dari Saul. So, anda kalau enggak ngalami Tuhan, kita nipu diri sendiri. Jangan diukur ikut Tuhan itu berapa banyak cash yang kamu taruh di deposito. Berapa banyak aset rumah kamu punya. Berapa mobil kamu punya. Kalau itu menjadi patokan Tuhan besertamu, mafia enggak usah bertobat. Koruptor enggak usah bertobat. So, kerajaan surga sama kerajaan dunia tidak bisa dibandingkan. 180 derajat bertolak belakang. Tidak ada satu hamba Tuhan sukses. Yang kesuksesannya diukur dari berapa aset dia punya. Kalau diukur seperti itu, Yonah Pembaptis adalah nabi paling gagal di mata orang dunia. Karena dia kerjanya jalan kaki dan makanannya hanya belalang dan madu. Dia enggak makan daging wagyu, dry age. Nabi Elia makan dari burung gagak. So, enggak bisa Anda masih percaya pegangan depositoku menjamin bahwa aku diberkati Tuhan. Enggak ada. Definisi sukses di kerajaan surga enggak seperti itu. Definisi sukses di kerajaan surga 525-521. Yesus yang ngomong, berbahagia langkau hambaku. Nomor satu mesti diakui sama Tuhan Yesus pribadi. Jangan diakui sama jemaat kamu hamba Tuhan. Diakui sama Tuhan dulu. Karena kita hambanya dia, bukan hambanya orang punya pendiktean. Berbahagia langkau. Karena engkau diketemukan setia dan melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Dengan caranya Tuhan, di waktunya Tuhan, di timingnya Tuhan, di roster jadwal waktunya Tuhan. Engkau berhak untuk masuk dalam kerajaan kebahagiaan ini. Itu sukses. Itu kalau kayak gitu, dapet reputasi seperti itu dari Tuhan. Udah pasti lah di surga kalau mati. Enggak ada probability, enggak ada tebaknya apa. Enggak ada meyakin-yakinkan debat antar jemaat. Ke surga enggak ya? Mati kalau ke surga enggak ya? Enggak ada urusan. Plus kita juga enggak dipanggil Tuhan untuk mati. Kita dipanggil Tuhan untuk dimah hidup dan hidup berkelimpahan. Ada apa ya? So Daud sedang diserang satu keluarga, mau dimatiin. Tuhan kau terangku dan keselamatanku. Berarti dia lagi dalam kegelapan. Berarti dia lagi dalam bahaya, betul atau tidak? Kalau enggak ngapain ngomong Tuhan kau keselamatanku, kalau udah selamat. Kepada siapa sih aku harus takut? Jadi dia lagi menyelami, dia lagi merasakan, dia perlu ketakutan. Iya apa tidak? Logikanya jalan. Aku harus takut sama siapa? Tuhan, engkau lah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? So dia emosinya lagi goyang enggak? Karena Daud enggak manusia. Pendeta enggak merasakan emosi kalau Daud merasakan. And Yesus kita pun bebas, transparan merasakan emosinya. Yesus bisa ketawa dengan sukacita. Waktu umatnya, waktu murid punya balik mengusir setan. Menyembuhkan yang sakit, mereka bersaksi. Dan Yesus berkata, thank you Bapak. Dia ketawa. Karena kau berikan hikmat pada orang hina. Bukan pada orang-orang pintar. Itu luka 10 ayat 19-20 itu. 19, aku berikan kamu segala kuasa. Mengijak ular yang kalah jengging. Ingat ini? Enggak ada kuasa yang bisa mengalahkan engkau. Murnya diutus dua-dua. Pulang. Benar. Setan-setan tuduh pada kita. Bukankah Yesus berkata, berbahagialah karena namamu ada di buku kehidupan. Betul gak? And mereka so excited. And apa yang Yesus katakan? Yesus ketawa sama Bapaknya. Yesus ekspresif. Di bukit Zaitun. Orang-orang Yahudi menolak dia. Dia menangis. Di gasemani teriak. Gak tahan. Dapat tekanan begitu berat. Karena kemanusiaannya dihabisin sampai titik terakhir. Untuk menghadapi kayu salib. Disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, dibolongin otaknya, kepala tengkoraknya. Semua menanggung dosa kita. Kutuk di pikiran kita. Hukuman dosa kita. Semua dia tanggung. Dia menghadapi itu. Dia teriak. Kalau bisa bucawan ini lalu. Tapi bukan kendaku, tapi kendamu. Tiga jam loh. Untuk dia masuk ke penjara. Masuk ke salib. Tiga jam peperangannya. Siapa bilang mentahatifir mantuan gampang? Gigi jari. And they got some money. Lukas 22, M44. Peluhnya berupa darah. Saking depresinya. Pecah pembuluh darahnya. Itu berarti tekanan hidupnya udah lewati batas manusia punya kemampuan. You got it? So saya mau tanya. Yesus manusiawi sekali ya? Keluar tekanannya. Nangis, teriak. Di depan murid-muridnya loh. Enggak malu. Kalau sekarang pendeta kan malu dong. Masuk kelihatan lemah. Nanti enggak ada jemaat yang percaya sama Tuhan. Pendetanya aja enggak kuat. Nangis tidak menandakan kamu enggak kuat. Nangis bukti kamu manusia. And Allah tidak menciptakan manusia untuk jadi Allah. Allah menjadi manusia sempurna. And menunjukkan pada kita mau hidup jadi manusia. Pengikut Allah harus seperti Yesus. Kalau kamu tidak seperti Yesus. Dan kamu percuma. Ada diselamatkan oleh Tuhan. Karena tujuan keselamatan adalah pemuritan. Pemuritan hubungannya 100% dengan kesehatan emosi. Enggak ada ngambek. Diam-diam di belakang. Diam-diam perang dingin. Enggak mau ketemu. Enggak mau ngomong. Itu sakit emosi. Kamu kalau sampai disakitin orang. Dan kamu yakin kamu disakitin orang. Dengerin. Kalau sampai sakit. Itu Tuhan lagi nunjukin ke kamu. Bahwa di dalamnya kamu sakit. Kalau dalamnya sehat disakitin orang. Enggak apa-apa. Orang kamu enggak salah. Yesus pada waktu bikin anda lahir baru. Bertobat. Baptis selam. Berbahasa roh. Berdetik kamu bahasa roh. Roh Tuhan turun pada kamu. Baru mulai pemuritan. Baru mulai yang namanya kesembuhan luka batin. Baru disembuhkan. Baru Tuhan bisa nunjukin ke kamu. Kamu datang ke aku dalam kondisi remuk jiwanya. Patah hatinya. Aku diutus oleh Allah. Roh Kudus turun padaku. Mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang yang remuk hatinya. Bukankah luar biasa. Kita semua dari keluarga berantakan. Latar belakang yang belakang tangan. Tapi datang ke Yesus. Akan dibereskan menjadi serupa Kristus. Nah that's the good news. Itu namanya kabar baik. Makanya kalau engkau ngalami kesembuhan. Jiwamu disembuhkan Tuhan. Kamu enggak usah sekolah kitab. Kamu punya cerita. You have a story to tell. Dulu aku depresif. Dulu aku bipolar. Dulu aku kena panic attack. Dulu aku enggak bisa insomnia. Enggak bisa tidur. Tapi waktu Yesus datang. Dan aku di penuruh kudus. Aku mengikuti firmanya. Aku ngalami yang Daud alami. Daud enggak ada trauma loh. Bayangin anak 14 tahun. Pakai lembing. Raja Israel loh. Raja. Lempar lembing. Kemuka Daud. Di meja makannya Raja. Mana enggak ada trauma. Kamu ketemu apa? Saya bentak. Kamu udah gemeter. Apalagi Saul. Apalagi Raja Israel. Melakukan itu. So belajar dari Daud. Bagaimana sehat emosi. Andewasa rohani. Sampai mendapat. Panggilan. Pengakuan Allah. Orang yang memiliki hati. Yang berkenan pada aku. Wow. Itu reputasi. Aklamasi dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan loh yang kasih tau. Bukan manusia. Bukan rakyat loh. Yang bilang ini orang punya hati seperti Tuhan. Enggak ada. Tuhan langsung yang ngomong. 1 Samuel 10. Berkali-kali. I found a man after my own heart. So kalau engkau gak ikut instruksinya Tuhan. Enggak mungkin bisa. Ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Untuk makan dagingku. Ini mau dibunuh gak dikira-kira ini? Ya ini semua lawanku dan musuhku. Jadi dia dikelilingin, dikepung sama lawan dan memusuh gak? Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun. Ini bukan cerita loh. Ini lagi unek-uneknya keluar loh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini lagi bergumul gak nih? Lagi ngomong sama Tuhan gak? Oh iya gak ada pendeta disitu. Gak ada gembala. Gak ada penatua. Gak ada. Tuhan langsung ngomong. Kalau Daud di perjanjian lama bisa akses langsung ke Tuhan. Tuhan bisa akses ke dia. Kenapa kamu gak bisa? Perjanjian baru roh kudus tinggal di kita loh. Dan ayat yang keempat. Anda lihat ayat tiga keempat ada jedah. Makanya jangan lihat LED. Lihatnya ke Alkitab. Lihat ada tarik nafas. Ada berdiam disitu. Ada sela. Ada diem. Renungkan kembali apa yang dia ngomong. Ini dia ngomong loh. Bukan dalam hati nih. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini. Dikepung penjahat sama musuh. Yang bikin dia gemeter dan takut. Dikelilingi sama tentara yang berkemah ngepung dia. Lihat dong apa yang dia ngomong. Keinginanku. Ini yang ku minta. Satu ini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Jadi dia nikmati baik alam. Menikmati berdiam di hadirat Tuhan. Lagi santai. Lagi sukses. Lagi omset bisnis 100% meningkat. Atau lagi dianiaya. Jadi kapan kita tahu Allah itu mengasihi kita. Melindungi kita. Kapan kita tahu joy. Kalau kata nikmat itu artinya ada joy. Kalau kamu disakiti orang. Dan yakin kamu disakiti orang. Ditipu orang. Digosipin orang. Gak ada joy. You are outside the will of God. Kamu di luar kehendak Allah. Buktinya kamu di kedalam kehendak Allah. Tidak hilang damai sejahtera. Tidak hilang suka cita. Itu dua patokan. Gak boleh hilang di tengah badai. Suka cita Tuhan. Dan damai sejahtera. Bukan ada duit apa gak ada duit. Kalau ada duit itu seneng. Tapi suka cita. Keluar dari roh. Keluar dari hati. Ada amin. Satu hal yang Daud fokuskan. Paulus katakan satu hal. Dan Yesus ngomong tentang Maria. Saudara Marta. Satu hal Maria punya yang perlu. Yang tidak akan ku ambil dari dia. Dia duduk di kakiku. Waktu problem kakaknya marah-marah. Panji dilempar-lempar. Diomelin sampai Marta datengin Yesus. Marahin Yesus kalian. Suruh itu si adikku tuh Maria tuh. Bantu aku di dapur. Enak aja. Karena budaya zaman Yahudi. Perempuan tempatnya bukan di kaki rabi. Perempuan tidak pernah duduk di kaki guru. Hanya laki. Dan ingat ya. Di rumahnya Marta. Ada dua belas murid laki-laki semua. Dua perempuan. Dengan tiga belas laki-laki. Satunya Yesus. Dan Maria langsung. Dilongsor di kakinya Yesus. Dan dia diem sih itu. Dan Marta berpikir. Maria lagi idle. Lagi nganggur. Enak-enak aja duduk-duduk. Padahal yang undang Yesus ke rumahnya itu Marta loh. Marta tidak punya satu detik untuk Yesus. Satu detik yang dia punya untuk Yesus. Dia pakai untuk maki Yesus. Suruh dia kerja. Bantu aku di dapur. Tempat perempuan di dapur. Jadi kadang-kadang yang melanggar perempuan melayani itu perempuan loh. Belum tentu laki. Ya musuh perempuan bisa perempuan. Bukan laki. Dan Maria tetap gak geming. Yang Yesus yang berkata. Pembelaan dari Yesus muncul. Marta, Marta. Kenapa menyusahkan diri? Yesus gambarin loh. Kondisi emosi gak sehatnya Marta. Kenapa menyusahkan diri? Kamu stres. Kamu marah. Maria melakukan apa yang perlu. Saya lingkari kata perlu. Bukan harus loh. Karena berada di kaki Tuhan. Misa kapan saja. At your own schedule. At your own pace. Makanya setiap orang mesti bikin the rule of life. Buat aturan hidup. John Mark Comer berkata. Kamu semua punya aturan hidup kok. Kamu hidup sekarang sengsara. Gak bahagia. Rohannya gak kemana-mana mentok. Karena aturan hidup yang kau pakai. Kalau kau pakai aturan hidup yang Yesus pakai. Ujungnya hasilnya persis kayak Yesus. Gak ada orang hidup tanpa aturan hidup. Kamu bikin sendiri kok. You bet. Hidup kamu gak bahagia. Hidup kamu gak menguntungkan. Hidup kamu gak bahagia. Di gereja gak bahagia. Di komsel gak bahagia. Di mana-mana gak bahagia. It's your own rule of life. Struktur hidupmu sendiri. Yang ngatur ya kamu. Kamu kalau bertobat. Artinya diubah Tuhan. Langkah hidupmu pun Tuhan yang ngatur. Sampai Daud ngomong. Langkah hidup orang benar. Tuhan yang atur. Makanya Alkitab jangan dipakai buat khotbah. Dihidupin. Nanti baru tahu rasanya sakit kayak apa. Gak enak kayak apa. Muarah kebing marah kayak apa. Baru keluar. Kalau gak gak tahu. Gunung es di bawahmu tuh kotornya. Sakitnya kayak apa. Jangan lihat orang dari atas. Jangan lihat dari sasak. Jangan lihat dari dandan. Jangan lihat baju branded. Lihat pada waktu gesekan. Besi mengasah besi. Yang keluar apa. Letupan lava. Lihat. Perang dingin. Silent treatment. Atau suka cita. Dan untuk dapat suka cita. Butuh perjalanan dengan Tuhan. Itulah namanya pemuritan. Di dalam batinmu. Pemuritan tidak ada di otak. Di hati. Karena transformasi dari dalam hati ke luar. That's repentance. Change your heart. Makanya kita nyanyi lagu dulu zaman saya bertobat. Change my heart oh God. Make it ever new. Change my heart oh God. May I be like you. Pernah dengar lagu itu? You are the potter. I am the clay. Engkau penjunan. Aku tanah liat. Bentuk jadikan. Supaya aku seperti engkau. Ini doaku. Ubah hatiku. Seperti salju. Yang bisa ngeubah siapa? Tuhan. Yang minta diubah siapa? Yang ngapain mau diubah orang gak ada sadar diri. Kalau udah ada sadar diri kan pasti kepingin berubah. Betul gak? Jadi kalau suami istri selek muluk. Perang dingin gak mau ngomong. Main sandiwara. Gak apa-apa. Nanti kan lama-lama dua-duanya stress sendiri dan sakit kan. Waktu sakit itu bagus. Kenapa? Loh kok sakit dalamnya. Nah kalau sakit terus datanglah ke Tuhan. Karena bojomu gak bisa merubah kamu. Bertua gak bisa merubah kamu. Pendeta gak bisa merubah kamu. Gak ada yang bisa merubah kamu. Kecuali change my heart oh God. Supaya apa? Supaya gak sakit terus. Betul-betul. Supaya bisa ada kelegaan. Makanya Yesus berkata apa? Mari datang padaku. Engkau letih lesu dan berbeban berat. Ngapain datang ke perayaan ibadah. Nonton pendeta. Pendetanya nikmati apa yang dihobain. Gak ada dihidupin. Kamu yang soroh. Betul gak? Rugi dong. Pendeta itu gembala itu tempat kamu ngikut. Saya tuh cuman jadi model. Sisanya is up to you. Ngapain kiri kanannya? Itu gembala hanya model. Kamu cuman niru aja. Satu kurdu 11 S1. Satu kurdu 11 S1. Pendeta kok disanjung-sanjung. Ini pendeta bagus. Ini pinter nih. Apa? Di depan kamu dia pinter. Bodi belakang kamu dia kayak apa? Melintir. Antara pinter dan melintir. Satu kurdu 11 S1. Yuk buka alkitabnya. Makanya kalau hari Minggu perayaan masuk pakai handphone. Kalau perayaan keren dong. Buku-buku alkitabnya gede-gede keluarin semua tuh. Betul gak? Yang leather bound. Yang kulit. Yang pakai tulisan emas. Nah itu dong. Keluar semua men. Lah beri. Masuk konkordansi komplit. Vine Unger Dictionary. Dictionary-nya keluarin semua. Gitu dong. Berarti kita muridnya lagi mau merayakan. Karena kemarin ujian lulus men. Pernah gak kamu kuliah? Begitu kamu lulus. Kamu dapet summa cum laude. Kamu dapet A plus. Honor's degree. Terus kamu lihat. Lihat dong. Gue ini pertanyaan. Gue paling angker. Dia pernah pakai angker. Aduh. Pas gue baca tadi pagi. Ini yang keluar. Mantap. Lihat dong angka gue. Kamu bangga kan? Ngeluat. Ngeluarin. Kamu punya catatan kan? Lu gak ada kan? Lu gak belajar sih. Makanya keluar. Kalau di kuliah semua sekolah yang keluar. Kata-kata apa? Untuk orang non-Kristen ya. Non. 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 Non pakai kucing. Goblok sih lu. Bodoh. B-O-D-O-H. O-on. Betul-betul ya? Coba kalau jadi Kristen. Gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Nanti aku gak suci. Aku mesti kudus dan suci. Well. Ini bahasa O-onnya orang Kristen yang sakit jiwa. Well. Memang hasilnya upless. Honest degree. Well. Karena Tuhan beserta aku. Tuhan belum besertamu. Sama aja tuh nyakit ini. Sama gak tuh? Itu namanya Jack Band. Betul? Dan ngomongnya pakai kata Tuhan kan? Tuhan kan kata jenerik loh. Halo? Itu jenerik loh. Tapi kalau kamu ngomong. Kamu tahu siapa yang ada dalam hidupku? Dia bikin aku berhikmat dan tahu dimana jawabannya. Dia tuntun langkahku. Yang udah gagal, udah D.O. berkali-kali. Kira-kira ngeper gak tuh? Maksud kamu? Kamu ada hikmat? Iya dari Allah. Dia bapakku. Aku anaknya. Itu nginjil apa nakutin? Nakutin. Satu kurdu sebelas. Yuk ayat satu. Hari ini puji-pujanya agak singkat. Karena saya jam sebelas mesti melayani di gereja lain. Oke, satu kurdu sebelas. Ayat satu. Katakan sama-sama. Dua, tiga. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut. Anda perhatikan gak? Yesus, Paulus gak pakai kata Kristen. Dia tidak ngomong jadilah Kristen. Seperti aku jadi Kristen. Karena Kristen bukan tidak pernah Yesus pakai. Yesus gak pernah manggil muridnya Kristen. Kata Kristen dipakai sama orang-orang yang benci pengikut Yesus. Terjadi pertama kali di Antiogea. Dan hanya muncul empat kali di kisah Rasul. Abis itu gak pernah keluar lagi. Tapi Paulus khotbah. Dan dia berkata, Aku perterukan nyawaku. Karena aliran, sakte, jalan. Yesus gak mungkin bisa hidup dengan kamu. Dan di dalam kamu. Kalau Yesus bukan jalannya. Nomor satu, Yesus mesti jalan-jalanmu dulu. Jadi jalanmu dulu. Baru bisa ngerti kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ngerti. Akan memerdekakan kamu. Kalau kamu ada di dalam jalannya. Makanya semua janji Allah selalu di surat para rasul. Dari Paulus, Petrus, Yohannes, Judas, Jakobus. Semua ditulisnya dalam Kristus. Dalam dia. Because he is the way. That's why you know the truth. And because you know the truth, you are free. Dan dimana orang hidup merdeka. Karena di dalam Kristus ada hadirat roh Kristus. Dan dimana ada roh kudus, ada kemerdekaan. Belenggu dosa, daging tidak lagi menguasai kamu. Kamu hidup dipimpin roh. Tidak lagi tunduk pada hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 1. Ada. Dan ini harus hidup. Untuk bisa hidup dalam Kristus. Menjadi pengikut Kristus kayak Paulus. Berarti Paulus sama Kristus begini. Dia tidak bilang. Ikut aku Timotius. Ikut aku para penatua Korintus. Sama seperti aku mengikuti Gamaliel. Ada yang ngomong kayak gitu? Sama seperti aku mengikuti Petrus, Paulus. Petrus, Yohannes. Karena ini kan yang primatur. Rasul primatur nih. Rasul seniornya kan Petrus, Paulus semua yang berdua belas gitu. Ini kan primatur. God wants you to be a follower of Jesus, not a Christian. Christian agama. Pengikut Kristus. Adalah orang yang memiliki hubungan. Dan sah diangkat jadi anak Allah. You have to be a follower of Jesus Christ. To be a son of God. Makanya Daud. Perfect. Hidup Kristen. Hidup mengikuti Allahnya. Satu hal yang gue pinta. Diam di baikmu. That's the way. To be the son of God. Satu Yohannes lima. Kita buka. Makanya setelah saya kelar mengajarkan buah sulung. Kenapa kok buah sulung mesti masuk? Mesti. Karena perayaan buah sulung adalah Paskah. Maret 31 adalah hari Paskah. Sesuai kalendernya Gregorian. Sesuai kalendernya Allah. Karena Paskah itu di bulan Nisan. Bahasa Persia. Atau bulan Abib. Bahasa Ibrani. Itu April. Kalau Anda tahu tahun kalender Tuhan. 5784. Oke. Nah itu kalender itu. Bulan pertama dari kalender itu adalah Nisan. Yaitu Paskah. Always Paskah itu month number one. Passover. Pesak. Tapi kamu udah biasa pakai kita udah dicuci otaknya sama budaya dan sejarah Romawi. Diubah sama Konstantin. Kaisar Romawi. Menjadi kalender yang tidak berdasarkan lagi kepada lunar. Dibuat ke bukan lagi solar tapi dibuat lunar. Dan hilang semua Nisan. Paskahnya dihilangin. Paskah dihilangin. Berarti gak ada pertobatan loh. Gak ada lahir baru loh. Makanya gereja mengalami seribu tahun masa kegelapan. Karena dihilangin semua. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Betul. Karena dia menang. Dalam peperangan terakhir dengan Maximilian. Untuk perubatan takhtak gedudukan Kaisar. Anak mesti ada sejarah. Sejarah bermain keras dengan pengikut Kristus. Tanpa belajar sejarah. Gak ngerti. Ini Alkitab. Dan kita kasih sedikit sejarah. Kalau kamu duduk di kelas spiritual parent. Kalau kamu duduk di kelas care cell leadership. Pasti dibagikan. Dibagikan. Seven step. Menuju transformasi gereja. Sejarahnya masuk. Kalendernya Tuhan hilang. 5784 kan jarang sekali. Berapa gereja yang mengomong tentang itu. Tahun Yobel itu Paskah. Pencuran roh kudus. Gak ada Paskah. Gak ada Pentecosta. Ada tujuh perayaan. Yang setiap laki tiga kali setahun. Harus ke Yerusalem. Merayakan. Satu. Paskah. Itu kalendernya. Jadi kalau ikut kalender 5784. Paskahnya itu April. Tanggal 22. Dan itu pestanya seminggu. Kan tujuh hari tujuh malam. Makan roti tak beragi. Itu perayaan kebangkitan Tuhan. Sekarang kita ikut semua kalender Gregorion. Yang bilang Yesus lahir Desember 25. Gak ada. Di 5784 gak ada. Jangan ngomong percaya sama umpangan saya. Buka ini loh. Ini dibuka. Makanya jangan buang-buang waktu. Belanja-belanja. Buang-buang waktu. Hanya scrolling, browsing. Kalau mau scrolling. Bongkar yang ada sejarahnya. Instagram kita penuh loh. Dengan pengatauan firman. Guru-guru bagus saya dapat dari situ. So kalau kamu salah lihat. Kamu salah fokus. Salah mikir. Yaudah salah jalan. Karena bagaimana orang berpikir. Begitulah dia. Lihat 1 Yohanes 5. Ayat 1, 2, dan 3. Ini bagus banget nih surat Yohanes. I really like surat Yohanes. Anda kalau kurang kasih. Tidak bisa mengampuni. Susah. Lebih suka ngambok. Lebih lama daripada sekali ngampuni. Anda renungin aja suratnya Paulus ke Jemaat Ephesus. Injil Yohanes. Untuk Anda yang pahitan terus itu ya. Yang dongkol, dendam terus itu. Nah kalau kamu ada problem gitu. Yang dibaca. Ephesus. Injil Yohanes. Surat Yohanes. Kemudian surat Petrus. Cukup diperkatakan setiap hari. Apa rumusnya? Dua fasal. Perjanjian baru. Perjanjian lama. Satu fasal perjanjian baru. Hari ketujuh. Tiga fasal perjanjian lama. Dua fasal perjanjian baru. Tujuh hari. Jangan tidak renungkan taurat Tuhan. Siang dan malam. Kalau enggak firmannya enggak bisa berubah kamu. Kamu mengikirkan aja. Yang berubah aku itu firman Tuhan. Tahu. Bukan khutbah. Firman yang direnungkan siang dan malam. Bahasa Inggrisnya meditate. During day and night. Bukan meditasi Hindu atau yoga. Ngosongin pikiran. Bukan. Renungkan firman. Masukin ke dalam pikiranmu. Masukkan ke dalam hatimu. Dan dengar Tuhan ngomong apa ke kamu spesifik. Melalui apa yang kamu dengar. Tuhan ngomong dari perikop fasal itu. Itu butuh perlahan. Kalau mau diem di rumah Tuhan. Yang mesti diem. Dia duduk diem. Enggak ngapa-ngapain dong. Handphone mati dong. Itu berarti tidak. Namanya dia diem. Berarti pasif. Kaki enggak usah goyang-goyang. Kayak orang serif nervous gitu loh. Kenapa sih kalau enggak pegang. Gaya jatuh kenapa sih. Kayak identitasmu hilang gitu loh. Kenapa kalau enggak pegang Alkitab. Enggak ada efek hilang identitas. Kok malu bawa Alkitab. Berat Apostle. Iya karena hidupmu berat bebannya. Makanya jawabannya juga berat. Dari konsepsi sampai kamu hidup kekal bersama Tuhan. Iya terang berat. Yuk 1 Yonus 5. Ayat 1, 2, 3. Setiap orang. Kita katakan sama-sama ya. Karena jemaat GGA. Kamu tahu kalau pendetanya mengatakan firman. Kamu mesti ikut ya. Right. Kenapa? Mesti ngomong juga. Bukan di omongin. Halo. 1, 2, 3. Iya, 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 iya. Kamu ragu-ragu ya. Kadang jarang sih ya. Ngomong sendiri dia. Di WC, di Karmadi jarang kan ya. Tapi kalau upload-upload sering kan ya. Lagi jabatan, di TPS. Gitu kan ya. Kemudian diskusi. 2, 3. 3, 1. 3, minus 1. 2. Kenapa kamu usah perkataan firman? Para pengunjung-pengunjung. Oh saya dengar tadi. Ada tamu spesial dari Serang disini. Boleh angkat tangannya ibu, bapak. Shalom ibu Naomi. Thank you for coming. Ini peserta dari Babel Study kita. Yang menjadi mitra kerja dari Babel Study ministry kita. Dari Yasan Madalena. Nanti ibu Naomi saya gak bisa salaman setelah ini. Karena musuh lari ke intercon. Nanti bisa dilayani sama jemaat saya. Thank you. Welcome. Selamat datang di rumah Tuhan. Thank you. Lanjut. Kenapa kita ngomong firman? Karena lidah kita pena yang mahir menu. Mau nulis. Dimana fasalnya ayatnya? Masmur 45 ayat 2. Wah. Lidah kita pena mahir menu. Lidah kita cuma satu. Mau ngomong yang mematikan orang. Atau membangun orang. Atau membangun dirimu. Ingat. 5, 7, 8, 4, 8. Lambangnya P. P artinya jaga lidah. Hidup dan mati di kuasa lidah. Oke. Kita katakan sama-sama. Supaya ini buku pindah ke hati kita. Dua, tiga. Setiap orang yang percaya. Ada koma. Tarik nafas dong. Ngebreak dong. Masa dilabrak. Kamu lupa kali ya. Masa SD ya. Belajar bahasa Indonesia. Pakai titik koma. Tadi tertelan. Tadi seru. Titik sama koma. Kayak ngegas gitu ya. Makanya ada istilah ngegas di JNZ. Kita gak ada ngegas. Kita slow down. Ngomong makir-kiranya. Slowing down. Sambil baca. Dengerin perasaannya. Ada apa di dalam saya. Waktu saya denger Tuhan punya ngomong. That's slowing down. What's going on inside of you. Waktu firman dibagikan. Kalau rasa tertuduh. Terusik. Ya sudah ngakul Tuhan. Aku gak enak. Aku bohong. Aku gak hidupin kayak gini loh. It's okay. Kamu sambil saya kopa. Kamu sepertobat loh. Gak usah tunggu kamar pertobatan. Kita gak ada kamar pengakuan dosa disini. Akses ke Tuhan. Terbuka. Tuhan buka 24 jam. Amin. Dengan darah Yesus. Yuk katakan sama-sama. Setiap orang yang percaya. Bahwa Yesus adalah Kristus. Lahir dari Allah. Oke. Kamu percaya Yesus itu Kristus? Bedanya Yesus sama Kristus apa? Yesus adalah manusia. Berdosa. Yang tidak pernah berdosa. Tidak ada dosanya. Tapi mati buat dosa kita. Hukuman dosa kita. Mengambil tempat kita. Dan dia lahir dari Allah di Bethlehem. Betul apa tidak? Melalui orang tua angkat. Maria dan Yusuf. Correct? Right? Dan pada waktu hari ketiga dia bangkit dari mati. Dia buktikan dia bukan manusia. Dia adalah Allah. Correct? Nah waktu dia bangkit dari mati. Dia buktikan dia hidup. Dia adalah Allah. Itulah namanya Kristus. Artinya apa? Yang diurapi oleh Allah. Yang adalah sama dengan Allah. That's the difference antara Yesus dan Kristus. Kristus bukan. Ini ada pendeta Amerika di Instagram. Dia ngomong gini. Christ is not the surname. Christ is not the family name. And Jesus is the name. And Christ is the family. No, 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 no. Jesus is the Christ. Yesus lah Mesias. Kristus. Kristus bahasa Yunaninya adalah Mesias. Yang dipenuhi Allah. Alias dia Allah. Lanjut. Yang mengasihi dia. Eh yang keluarin suaranya. Kalau gak lidahmu kaku nanti. Yang mengasihi dia. Yang melahirkan. Mengasihi juga dia. Yang lahir daripadanya. Jadi kalau kamu percaya Yesus itu Kristus. Kamu percaya dia lahir dari Allah. Ya kamu percaya Allah ada. Ya Kristus ya ada. Yesus ya ada. Yesus lahir dari Allah. Ya kamu percaya. Ya Allah yang melahirkan Yesus. Ada amin. Ayat Tuhan. Inilah tandanya. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Stop. Itu koma tuh. Jadi kalau kamu percaya Yesus adalah Kristus. Kamu percaya pada dia. Yang melahirkan. Dan dia yang melahir. Dari Allah. Akibatnya efek dari kamu percaya. Efek dari percaya Yesus Kristus. Itu di hati loh. Dengan hati orang percaya. Mulut mengaku Yesus lah Tuhan. Correct. Kamu diselamatkan. Betul apa tidak? Mulai dari hati dulu. Right. So ada pewahyuan. Rema di hati. Efeknya. Anak-anak Allah yang lain. Kamu kasihi. Gak ada musuhan antara anak Allah. Kamu tidak bisa mengasihi anak-anak Allah sesama. Tanpa pertama-tama. Percaya Yesus lah Kristus. Berarti hidup kebangkitannya ada di kamu. Itu kebangkitan yang bikin kamu percaya. Yesus lahir dari Allah. Dan punya kuasa mengasihi anak-anak Allah. Yang latar belakangnya manusia dagingnya brengsek. Bohong, penipu. Ngomong gede, sombong. Semua. Kamu bisa melupakan. Bisa gak keinget. Dan tetap mengasihi mereka. Wah ini suratnya dalam ini. Mana otak kiri otak kanan bisa mengerti. Makanya satu hari yang ku ingin rindukan. Diam di rumahmu. Untuk mendapat pawahion pengertian. Dan ngalami ini. Punya hati baru bisa mengasihi anak-anak Allah. Mana ada teori otak bisa mengerti ini. Orang daging kita benci Tuhan kok. Yang suka Tuhan itu cuma hati. Yang baru. Roh yang baru. Tempat roh kudus berdiam. Udah deh. Jago dagang. Jago bikin toko. Jago bikin bisnis. Akhli keuangan. Legal advisor. Udah deh. Nyinggir aja. Nyinggir. Otak itu nyinggirin aja. Dan persembahkan hidupmu hatimu kepada Tuhan. Dan izinkan dia operasi hatimu. Itulah namanya berdiam. Di kaki Tuhan. Seperti Maria. Anda tahu kan Maria itu. Saudarnya Martha. Saudara Lazarus. Anda tahu kan dia pelacur. Ingat gak waktu dia masuk ke rumahnya orang Simon orang Kusta. Orang Farisi itu. Bukankah Yesus lagi duduk berdua sama Simon. Diundang Simon makan. Kemudian tiba-tiba ada masuk perempuan dari belakangnya Yesus. Menumpahkan minyak paling mahal. Satu tahun punya gaji nilainya. Dan Simon orang Kusta berkata apa? Si Farisi satu itu. Ya hanya ngomong di hati loh. Gak ngomong di mulut gak keluar loh suaranya. Kalau Yesus tahu siapa perempuan ini gak mungkin dia biarin disentuh perempuan ini. Buat Simon orang Farisi. Perempuan najis badannya. Karena pelacur. Itu menjijikan. Itu nanti nular. Jangan deket-deket nanti nular. Nanti nular. Yesus gak liat. Dan Yesus gak takut ditularin. Karena dia tanggung semua dosa itu di badan dia. Yesus langsung ngomong sama si Farisi orang Kusta itu. Simon. Kalau ada orang dosanya diampuni. 5.000 shekel. Sama orang dosanya diampuni 50 shekel. Yang mana lebih mencintai? Yang 5.000 dong. Betul katamu. Dia lebih banyak diampuni. Makanya dia lebih cinta aku. Tuhan gak lihat perbuatan kamu di masa lampau. Tuhan lihat hatimu. Dan itu yang mau disembuhin. Bukan penampilan fisik. Makanya gak penting itu botoks. Gak penting itu operasi plastik. Gak penting. Pakai lensa kontak lens hijau. Gak penting. Hitam aja buta. Kepala lagi hijau. Betul betul ya? Kok gak pakai kontak lensa? Gak ngerti kok pakai kontak lens. Double lensa disitu. Lanjut ya. Inilah tandanya. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi tanda orang percaya Yesus Kristus. Mencintai sesama gak? Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Dan percaya Allah melahirkan Yesus. Dan Yesus dilahirkan dari Allah. Dia mengasihi tandanya. Dia mengasihi anak-anak Allah lain. Kenapa? Karena Allah mengasihi dia lebih dulu. Efek daripada Allah cinta kita. Dan kita mengalami di cinta Allah. Kita pegang perintahnya. Ini surat 1 Yohanes ditulis Yesus masih hidup di bumi atau udah bangkit dari mati. Surat Rasul Yohanes ditulis setelah Yesus mati dan bangkit atau sementara Yesus masih hidup. Loh kamu kalau gak tau masanya kan efeknya kan beda dong. Ini ditulisnya kapan? Yesus masih hidup? Ya Yesus hidup selama-lamanya. Maksud Yesus itu manusia. Kalau Kristus yang bangkit dari mati. Yesusnya udah bangkit atau masih di bumi? Udah bangkit. Sekarang buka Yohanes 14.15. Dua, tiga. Jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Perkataan Yesus sebagai manusia hidup berjalan di bumi. Sama perkataan Ruh Kristus yang ada di Rasul Yohanes di pulau Patmos. Surat Yohanes dibikin di pulau Patmos loh. Saya mau tanya konten sama gak? Kontennya sama gak? Berarti Yohanes saksi Yesus yang tepat gak? Yohanes saksi Kristus yang sah gak? Yesusnya berubah? Firman berubah? Nah. So tanda kamu cinta Yesus apa? Tanda kan? I love you Lord and I lift my voice. Kucinta padamu satu hayang ku rindu. Kalau anda gak cinta Tuhan kamu akan 15 ribu juta hal yang ku rindu Tuhan sediakan segalanya. Betul gak? Inilah tandanya Satu Yohanes lima dua bahwa kita mengasih anak-anak Allah yaitu apabila kita mengasih Allah serta melakukan perintahnya. Jadi inisiatifnya dari Allah dulu gak? Ya kita mencintai Allah karena Allah lebih dulu mencintai kita. Satu Yohanes empat ayat sembilan belas. Baharu kamu melakukan perintahnya. Jadi orang yang melakukan perintah itu karena dasarnya cinta atau karena dasarnya ketakutan. So persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, persembahan kasih itu dari dasar cinta atau karena dipaksa. And kalau kamu tertekan memberinya, kamu terpaksa, Tuhan merasa dicintai gak? Diterima gak sama Tuhan? Diterima gak sama BCA? Terima dong, mana sih lu? Kamu ini semua nyentrek banget jadi orang terlalu spiritual. Rekeningnya GGA di BCA bukan? So kalau kamu memberi dengan hati yang tidak cinta Tuhan, diterima Tuhan gak persembahan itu? Enggak. Tapi diterima kantong BCA gak? Iya. Online laginya. Dalam sedetik pindah men. Dan cintamu kepada Tuhan itu antara otak dan hati. Cuman itu tuh jaraknya loh. You cannot believe Jesus and hate your brothers. Makanya kesempurnaan dewasa rohani cintai musuhmu. Doakan musuhmu. Itu didemonstrasikan oleh Yesus di Kalfari. Karena semua orang yang memaku dia, memakotai dia, orang yang benci dia. Meludai dia. Mencemooh dia. Mengolok-olok dia. Love your enemy. Kalau semua orang mengerti kedewasan rohani dihitung dari cintai musuhmu. Tidak ada pendeta cerai. Tidak ada penatua cerai. Tidak ada ketua komsel cerai. Pisah tempat tidur. Satu rumah pisah kamar. Sudah cerai belum? Ini orang farisi itu apa sih? Emang skubidut. Ayah tiga yuk. Katakan sama-sama. Lidah kita penamahir menulis ya. Dua tiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu. Tidak berat. Karena keluar dari cint. Sebab semua yang lahir dari A. Allah adalah kasih. Mengalahkan dunia. Alias semua yang kau lakukan karena jatuh cinta. Gak bisa. Gak ada yang patah lain. Gue cinta ini yang benar. Gue akan lakukan. Gitu kan? Betul kan? Bila dibilangin. Si makon dibilangin. Si Iren tuh orangnya gini-gini loh. Orang mana aduk gini-gini loh. Tidak ada. Lalu mau ngomong sampai saya bergeladah. Gue udah cinta dia apa-apa loh. Final. Kawin. Hari ini. Kita merayakan. Bahwa cintanya Malcolm diuji dan teruji oleh Tuhan. Dia bikin nasar kepada Tuhan. Kalau kau kasih Samuel. Aku persembahkan kepada dia. So hari ini resmi Ibu Iren sudah dibuai dengan kasihnya Malcolm. Mereka akan sembilan bulan lagi menimang-nimang baby. Yang adalah keputusan Allah. Untuk munculnya anak keturunan Allah. Yang dirajut sama Allah. Usia gini loh. Yee. Itu. Maksudnya belum pasti ya. Hah? Sementara saya ngajarin buah sulung. Sama nasar. Dia lakukan nasar. Terus dia tanya. Itu kalau di nasar kayak apa sih? Baca aja satu sama satu dan dua. Nanti anakmu sama saya. Digedein sama saya. Untuk belajar satu hari diam di rumah Allahnya kayak apa. Papa mamanya di tempat kerjaan. Cik Catherine tanya. Bedanya orang full time sama orang yang profesional apa? Sekular sama sakral apa? Anda mau tahu kenapa kamu gak bisa betah tinggal di rumah Tuhan? Karena kamu sendiri punya konsep. Senin sampai Jumat gue sekular. Minggu aku suci. Gak bisa kamu ikut Tuhan untuk diam di rumah Tuhan siapa hari. Gak ada. Kamu udah pecahin diri kamu kok. Hamil aja Tuhan yang kerja. Ini kan proyeknya Tuhan kan? Kerja tangan Tuhan kan? Bagaimana kamu bilang gak ada Tuhan di dalam kamu? Di rahim ada. Di batinmu ada. Di hati nuranimu dia tinggal. Kok nyari Tuhan dimana? Adanya baby udah bukti Allah di dalam kamu. Mujicet paling besar tuh kelahiran bayi. Kok di abortus? Dan dilegalisir. Lanjut yuk ayat tiga. Sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu gak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, kasih lahir dari Allah mengalahkan sistem dunia, sistem setan. Kamu bisa deh tidak berontak sama Tuhan. Bisa, bisa mentah hati. Karena dunia dikalahkan karena cinta. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yang buka kalatia lima etnam. Kamu kalau dengar khutbah baru terkagum-kagum itu baru sampai level otak itu. Kalau menangis terharu itu Tuhan bekerja di hatimu. Kalatia lima etnam. Yuk katakan sama-sama. Dua, tiga. Oh, there are do it wrong. Galatia, Galatia. Galatia lima ayat. Makanya salah. Oke, ayat enam. Dua, tiga. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam, dalam GGA atau dalam Kristus. Semoga GGA menampung orang-orang yang hidup di dalam Kristus sebagai jalan hidup kita loh. Lanjut. Hal bersunat atau enggak bersunat, enggak punya arti. Hanya iman yang bekerja oleh. Oke, Hendra. Saya punya waktu sebelas menit. Sengaja. Slide please. Slide 14, 14. Tujuh hasil akibat kamu mentaati persembahan buah sulung. Oke. Paskah adalah perayaan buah sulung. Dimana Allah mempersembahkan anak sulungnya. Satu domba yang tidak pernah bekerja, baru lahir, tambun, tak bernoda, tak bercacat. Harus dibunuh. Dan darahnya dipercikan diantara dua tiang pintu dan ambang pintu. Dan di malam terakhir, malekat maut akan lewat membunuh anak-anak tunggal, anak-anak sulung. Dan Allah cepat melakukan pasca. Katakan pasca. Supaya umat keturunan Abraham, Isaac dan Yaakob yang ada jadi budak di Mesir. Mereka keturunan Yusuf semua. Tapi mereka lupa Allahnya Abraham, Isaac dan Yaakob. Karena mereka sudah 430 tahun diperbudak. Budak adalah mesin, alat. Tidak digaji, tidak ada gaji sama sekali. Mereka tidak beda sama alat yang bisa dipakai, handphone bisa dipakai anytime. Itu kerjinya sistem dunia. Manusia itu bisa dimaki-maki, bisa dibentak-bentak, bisa tidak dibayar, bisa ditahan gajinya. Because you are an it. You are not a doll. Kamu adalah barang, bukan seseorang ciptaan Allah. Makanya kita bisa perlakukan orang sekeras itu. Betul gak Esther? That's how your employee feel about you. Oke? Kalau dengar orang kesaksian, dengerin. What is changing? Begitu kamu mulai value human being. Bukan sebagai alat produsennya kamu. Pemberi gajimu yang paling gede. Tekan dia. Ancam dia. Kamu treat dia sebagai ATM loh. Not as human. Gaji naik bukan karena kau tekan bosmu. Tapi karena hatimu memperlakukan bosmu sebagai ciptaan Allah. And bosmu memperlakukan kamu sebagai ciptaan Allah. Kasih. Akan membuat iman sebesar biji sesawi. Berkata kepada gunung apapun. Campakan ke laut akan tercampak. Nothing is impossible. So di keluaran 23. Dan imamat 23. Kita belajar. Peraturan buah sulung sudah ada di kitab imamat 23. Kamu catat ya saya gak punya waktu untuk detail lagi dari awal. Imamat 23 mengajarkan bahwa setiap tahun orang Israel mesti bawa ke Yerusalem karena baik Allah di Yerusalem. Mereka bentuknya baik. Kalau sekarang Allah kan kita baiknya. Allah tinggal di hati kita. Dan mereka mesti membawa hasil pertama yang mereka peroleh pada waktu masuk ke dalam tanah perjanjian setelah Yeriko ancur. Itu pun kota pertama. Kota pertama pun mesti dikuduskan bagi Allah tidak boleh diambil apa-apa. Itu buah sulung tuh. Kalau buah sulung dihormati. Tujuh tanah perjanjian. Akan kamu dapat peroleh. So kalau Yeriko gak dihormati oleh Yosua. Tujuh bangsa yang lebih suku raksasa yang harus dibunuh semua disingkirkan dan diberikan kepada kedua belas suku Israel tidak akan terjadi. Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian memimpin bangsa Israel yang dia lakukan pertama di perbatasan di dataran Yeriko sebelum nginjak ke tanah perjanjian. Yang diberikan oleh Allah dengan sumpah pakai namanya dia disumpah. Gue sumpah kamu pasti dapet. Yosua melakukan pasca. Dan di dalam pasca selalu ada satu domba dibunuh. Darahnya dipercikkan. Dan setiap rumah yang dipercikkan dengan darah itu. Malekat maut lewat. Gak akan bisa masuk. Karena darah melindungi. Dosa hanya dapat dihapus oleh darah. Imamat 17 at 11. So syaratnya untuk mereka hidup di tanah perjanjian. Tadi Henry ngomong. Tuhan tuh punya instruksi cara hidup. Betul. Mau masuk ke tanah perjanjian gak bisa hidup pakai cara budak. Karena di tanah perjanjian kamu pemilik, pengelola. Bukan budak, mesti kerja. Mesti mengolah. Nah keluaran 23. Kalian buka di Alkitab kalian ke keluaran 23. Setelah mereka masuk, ini cara hidupnya mereka sehari-hari. Keluaran fasal 23. Ini diulang-ulang kok. Ayat 14 sampai 19. Bicara mengenai tiga kali setahun. Orang laki-laki setiap keluarga Israel, Yahudi harus datang ke baik Allah di Yerusalem tiga kali setahun. Untuk mengadakan perayaan bagiku. Katakan Tuhan minta dirayakan. Katakan Tuhan mau dirayakan. Ya kalau gak kita gak pengen memuji Tuhan loh. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya kau. Lamanya kau harus makan roti tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abid. Sebab dalam bulan itulah. Tulis di sampingnya. Baca keluaran 12. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Maser. Dengan kekuatan tangan Tuhan. Laut merah dibelah. Ingat gak itu? Serah satu negara Mesir dijarah semua. Ingat gak itu? Dan mereka buru-buru kabur dengan cepat. Dan mereka mesti menghadap kehadiratku dengan tangan, jangan dengan tangan hampa. Ulangi lagi. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau pelihara lah juga hari raya menuai. Yaitu menuai buah bungaran. Tulis sampingnya bungaran adalah buah sulung. Dari hasil usahamu menabur di ladang, di ladang tanahnya perjanjian. Demikian juga hari raya pengumpulan. The In-Gathering, ini rapture gereja. Semua ini adalah profetik untuk kehidupan kita. Gereja akhir jaman. Hari raya pengumpulan pada akhir tahun. Apabila kau mengumpulkan hasil usahamu di ladang. Tiga kali setahun semua. Orangmu laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan. Tuhanmu. Tuhan. Yahweh. T-U-H-N-U besar semua itu Yahweh. Oke. Lah. Ayat 20. Janji. Plus the goreng. Dimana ada janji? Ada tegoran. Karena kau melakukan tiga kali itu. Ya awali dengan pascah. Di bulan abib. Keluar dari Mesir. Itu pascah. Waktu kita lahir baru. Keluar dari sistem dunia. Masuk ke sistem kerajaan Allah. Sesungguhnya aku mengutus seorang malekat berjalan di depanmu. Untuk melindungi engkau di jalan. Dan untuk membangkau ke tempat yang telah kusediakan. Dijamin gak sama Tuhan? Tetap perjanjian itu. Susu dan madu. Kalau banyak susu dan madu berarti banyak sapi dan kambing. Kalau banyak sapi, kambing dan domba berarti tanahnya hijau. Karena sapi dan kambing makanya serum pot. Berarti subur gak tanahnya? Yes. Kalau banyak madu berarti banyak lebah. Banyak Tawan. Kalau banyak lebah, banyak Tawan berarti banyak bunga. Berarti tanah perjanjian bagus. Mana ada masuk ke barang gurun. So nomor satu. Catat. Malaka Tuhan akan melindungi kamu. Kamu fotonya dah. Dan menjadi penjaga. Dan menjadi pembimbing kamu. Dan kamu akan bisa tetap berada di jalur iman dalam Tuhan. Walaupun belum kelihatan. Tapi berharap dan bukti. Pasti kita akan masuk ke tanah yang disediakan Tuhan. Dalam Bapak Surugawi. So di dalam keluaran 27-20. Dijelaskan pengawalmu. Your sentinel. Your guide. Your shepherd. Your pemandu. Pembimbing. Penjagamu. Adalah malekat. Begitu kamu kasih buah sulung. Dan hidup sesuai peraturan Tuhan. Malekat menyertai engkau. Di perjanjian baru adalah roh kudus. Di keluaran 23-20 saya breakdown disitu. Next dong. Sesungguhnya. Baca yang kedua ya. Lihat tulisan catatan pelajaran Alkitab saya. Sesungguhnya aku mengutur seorang malekat berjalan di depanmu. Untuk melindungi. Engkau di jalan. Oke. Stop dulu. Kata di jalan. Bahasa Ibrania derek. Tulis saja lah. Artinya path. Jalurnya Tuhan. Oke. Untuk menjaga. Untuk melindungi. Itu bahasa Ibranianya shamar. Shamar artinya to keep. Shamar artinya watchman. Watchman of our life. Penjaga hidup kita. Penjaga hidup kita. Itu the angel. That's the angel. We are under his watchful eyes. Shamar. Sama dengan a guard. A sentinel. A soldier protects us from the invasion of the enemy. Itu seperti tentara yang melindungi kita dari invasi musuh. Tapi shamar selain berarti keep. Atau watchman. Atau guard. Shamar juga berarti guide. A guide. Pemandu. Pembimbing. Bukan turgat ya. Pemandu. Lebih maknanya a shepherd. Gembala. Yang memimpin kita. Ketempat yang dia sediakan. Yang benar. So keluaran 23-20 berarti. Sesungguhnya aku. Mengutus seorang malekat. Yang berjalan di depanmu. Untuk shamar kamu. Untuk watch you as a watchman. Sebagai guard. Sebagai guide. Engkau diderek. Supaya membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Berarti. Pada waktu kita menghormati buah sulung. Malaikat Tuhan diberikan. Dijakan kita jalannya supaya gak melipir-melipir. Supaya gak kembali ke dunia. Tapi keep track bersama Tuhan. Maka kita akan mencapai destiny kita. Ada amin. Oke. Keluaran 23-21. Syaratnya kalau malekat sudah datang. Katakan sama-sama. Dua tiga. Jagalah dirimu dihadapannya. Dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mandurhaka kepadanya. Katakan jangan durhaka sama malekat. Kalian tahu mandurhakannya apa? Nipu. Bohong. Brontak. Jangan engkau meninggalkan dia ganti Tuhan. Sebab pelanggaramu tidak akan diampuninya loh. Sebab namaku ada dalam dia. Soal malekat itu ada nama Allah gak? Berarti itu malekat Allah gak? Of course. Kamu durhaka sama Allah. Binasa kau. Tetapi. Ayat 22. Katakan sama-sama. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Soal saya mau tanya. Sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Butuh fokus. All out. Pay attention. Atau sambil main handphone. Kita dengar khutbah. Bukankah ini slowing down? Bukankah ini artinya kau mengurangi tempo? Stop mikir. Segala macam hal dipikirin. And fokus ke dia. Yes or no? Ini kamu praktek. Di dalam buku Solitude and Silence. Day by Day. Sacred Rhythm. This all this book. The Magnificent Story dari James Bryan. Guru saya yang baru. I want to invite them all. Oke. Ini masih hidup semua. Kalau Dallas Willard sudah meninggal. Tapi masih khutbah sampai hari ini. That's the good thing about recording. You know sama buku. Orangnya masih hidup. Karena roh kudus yang ngomong. In this book. Sacred Rhythm. Menjadi orang yang emosinya sehat. Sehingga rohaninya gak menakutkan. Gak agamawe. Kamu buka di lampiran B. Kalau belum punya buku Day by Day. Kamu diajarin kalau mau datang kepada Tuhan. Kamu diam. Kenapa? Karena bahasa cintanya Tuhan itu diam. Silent. Be still. Focus. Center your mind. Center your thought to Jesus. Filipi 4 ayat 8. Semua yang mulia, yang adil, yang suci. Yang manis sejak didengar patuh dipuji sebuah kebajikan. Focus ke itu aja. Slow down. Supaya kamu bisa sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Bukan gak itu yang Maria lakukan? Di kaki Yesus. Siapa disuruh datang ke gebaktian tiap minggu? Tiap 1 Senin sampai jam Jumat aku mau deket Tuhan. Tiap hari ke KKR. Ya gak bisa dong. Kapan kamu diam di kaki Tuhan? Mendengar khutbah dari pendeta, firman dari pendeta, sama kamu dengar sendiri itu beda. Yang bikin kamu jadi domba, kamu dengar sendiri suara gembalamu. Bukan via-via-via. So you must make time. Itu namanya rule of life. Struktur garis hidupmu. Kalau hidupmu brengsek gak bahagia sekarang, you are the one who make it. Karena kamu punya aturan hidup berantakan. Bikin aturan seperti Yesus setiap hari. Kamu akan hidup bahagia seperti Yesus. Kebahagiaan, Mas Mondro berkata, you know success, success is predictable. Semua orang mau sukses itu dapat diprediksi. Bagaimana? Jangan kau lupa perkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya perjalananmu tidak keluar dari Taurat itu. Maka kau buat perjalananmu sukses dan beruntung. Mau sukses, mau kaya. It's up to your tongue. And you focus. Dan melakukan segala yang kufirmankan. Kalau kau cinta Tuhan, kau melakukan firman. Firmanya. Kalau kau cinta Yesus, kau pegang perintah. Tidak mungkin kamu bisa pay attention kalau kamu tidak ada cinta sama dia. Kenapa tidak ada cinta? Karena tidak pernah kasih tempat buat Tuhan mencintai kamu. Tidak pernah kasih waktu. Sibuk melakukan kerjaan rohani tanpa Tuhan. Saya pikir itu tidak mungkin. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. So nomor satu. Malaikat Tuhan akan datang. Dia akan berperang bagi kamu. Your affair will be his affair. Your problem will be his problem. Okay. So buah sulung ini terbukti di Joshua. Anda mesti lihat di Joshua 5 S10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Pascah pada hari ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Pascah, mereka makan hasil negeri itu. Roti tidak beragi, bertih gandum. Dan pada hari itu juga berhenti mana. Mereka mulai hidup dengan kerja. Yang menghormati ketetapan persembahan Basulung. Lihat. Allah menjanjikan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tidak ada orang bertobat. Tidak ngerti, gue mesti ngapain jadi Kristen. Oh kaman, jadi Kristen memang ke gojok. Aku juga tidak mengerti. Jadi pengikut Kristus, aku mengerti. Malahkah Tuhan mengawasi perjalanan kita di jalur yang ditetapkan Tuhan. Dan memastikan kita masuk ke tempat yang Allah telah sediakan. Dan didesain secara khusus oleh Tuhan demi kita. So, Basulung akan menjamin tempat yang Allah sediakan. Yaitu your personal destiny. Kamu akan bangun pagi excited. Kenapa? I got my destiny. Karena seluruh hidupku sudah diatur Tuhan akan masuk ke tempat yang dia sediakan. Tuhan telah menyediakan a unique personal destiny. Map out expressly just for me. Just for you. And Yerimia seperti itu. Sebelum aku membentuk engkau Yerimia. Dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Yes? Is that a personal destiny? Oke. Ephesus 2 bagi kita. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kamu gak bisa mengalami Ephesus 2-10 tanpa kamu menghormati buah sulung. Oke? Jadi. Buah sulung Anda akan melepaskan roh Allah. Yaitu malekat untuk hidup. Untuk hidupmu. Untuk menggaidmu. Tetap dalam jalan yang di jalur khusus. Dan membawa Anda ke tempat khusus. Dimana berkat-berkat Allah dan urapannya tersedia bagimu. Haleluya. So, buah sulung digenapi di kehidupan Joshua. Itulah the first Passover di Kanaan. Paskah pertama di Kanaan. Joshua 5 ayat 10. Slut 26. Perayaan Paskah selalu terjadi dari tiga perayaan. Satu. Pesak. Matinya satu domba. Dua. Roti tak beragi. Tujuh hari tujuh malam kamu harus dirayakan. Kematian dan kebangkitan Yesus. Tiga. Persembahan buah sulung. Tidak ada Paskah tanpa buah sulung. So, Joshua pemimpin yang hidup ikuti 100% ketetapan Tuhan. Semua generasi baru yang lahir di Padanggurun selama nenek moyang mengembar 40 tahun. Ada bayi-bayi lahir di Padanggurun. Di bawah bimbingan pemimpin mereka Joshua. Mereka menabur buah sulung. Karena mereka tahu mereka memasuki dimensi yang baru. Padanggurun beda sama dengan tanah perjanjian. Yes or no? Memasuki dimensi yang baru dalam kehidupan mereka. Tempat baru di dalam Tuhan alah mereka. Dan mereka menyatakan waktu memberi buah sulung. Katakan sama-sama. Engkau Tuhan adalah partner kami. Tuhan. Segala milik kami adalah milikmu. Tuhan kami mau mulai berpartner bersamamu. Dengan engkau yang bertanggung jawab atas porsi bagianmu. Inilah benih sulung kami. Yang kami perlu engkau memberkati tuayan kami di tahun ini. So, Joshua 5 ayat 13. Benar gak? Malaikat muncul setelah Joshua melakukan buah sulung. Ketika Joshua dekat Yeriko. Katakan sama-sama dengan nonton. Ketika Joshua dekat Yeriko. Ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terundus di tangannya. Joshua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya buka. Tetapi akulah panglima bala tentara tuan. Sekarang aku datang. Yes. Di Gilgah ada pasca. Sebelum masuk Yeriko. Ada gak malaikat tuan datang? Yang berperang bagi Joshua. Yang kasih strategi bagi Joshua. Karena yang bisa menghancurkan musuh di Yeriko. Harus Joshua. Bukan main bersih aja. Biar Tuhan yang berperang itu gue tenang-tenang. Kamu akan ikut berperang. Lalu sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya. Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Bahasa sekarang ya. Bahasa leadership nih. Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Dan Joshua berdiri berbuat seperti demikian. Sebetulnya yang Tuhan lakukan. Panglima itu katakan. Waktu Joshua berkata. Apa yang akan kau dikatakan Tuhanku? Dia itu berkata. Strategi apa yang aku mesti ambil. Untuk memerangi Gilgal dan Yeriko. Eh disuruh ke tanah perjanjian. Tapi gak dikasih tahu gimana loh. Kamu dikasih janji. Tapi kamu gak tahu janjiin dapetnya gimana loh. Betul gak? Tanpa ketahatan. Tanpa cinta Tuhan. Tanpa pegang perintahnya. Kagak bisa. Gak ada. Gak ada janji Tuhan dikenapi. Dikenapilah keluaran 23 ayat 20 atas Joshua dan bangsa Israel. Kepada bangsa Israel di Padanggurun. Allah berkata. Itanah perjanjian maaf. Masmu 91 ayat 11. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. So, slide 32 please. So, dengan kata lain. Paket. Ada paket kebaikan. Katakan paket kebaikan. Goodness package. Ada kiriman dari Tuhan Allah. Melalui persembahan buah sulung. Paket pertama isinya. Malekatku di hadapanmu. Oke, nomor satu. Malekat itu roh kudus. Nama Allah ada di dalamnya. Dia akan jagai indri di jalan-jalan indri. Membawa indri ke tempat yang Allah sediakan. Dan sebagai partner senior indri. Tuhan menambahkan. Jaga dirimu di hadapannya. Dengar perkataan sungguh-sungguh. Aku akan mendengar berjalan berdua sama dia tiap hari. Gak pernah tanpa dia. Karena Allah bersumpah tidak akan ninggalin kita. Atau biarkan kita. Haleluya. Dan dengan lihat kesaksian Joshua. Hidupku juga bisa seperti Joshua. Dan semua janji Allah akan dikenapi bagi aku. Dan seisi rumah tangga aku. Ini pesan Tuhan bagi saya pribadi. What about you? Minggu depan hasil kedua. Oke? Oke? selamat menikmati